Perubahan-perubahan situasi pasar dengan situasi pasar lalu mungkin sedikit agak beda. Ini harus kita katakan secara dunia agak sedikit beda. Agak lebih baik dari kemarin itu apa yang maksudnya? Ini harus kita kasih aksesiasi kepada BINUSDKIS. Tapi itu meninggalkan supaya kalau boleh dari waktu ke waktu akan lebih baik dari waktu sekarang. Walaupun kemarin mungkin Suri Bani yang dilakukan oleh Jantung S. Berindah Aroh, di sini, tapi kita tidak boleh bangga dulu, karena kita belum boleh menerbaik harapan-harapan masyarakat. Kita belum boleh bangga dulu, karena kita butuh perbaikan dari waktu ke waktu. Sehingga kita melakukan studi Bani yang kemarin untuk kita menangkah lebih baik dari yang sekarang. Jadi ini mungkin satu-dua kecilan, kebijakan tanpa mengacu pada ulas itu sendiri. Ini tolong memahami, jadi ini pilihan penjajatan kami untuk kami bahas dengan BINUSDKIS untuk membuat kebijakan-kebijakan baru berkaitan dengan pengaduan dan penolongan tegak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak Bintingan. Saya kembali, beri-i-i kasih. Baik, terima kasih, Pak Theo. Sekarang, Pak Martin, silahkan. Terima kasih. Saya jangan mengingat bahwa persoalan yang terjadi ini karena kesalahan daripada seorang kepala dinas. Karena sesungguhnya kepala dinas yang pernah bersebut di ini. Apapun persoalannya, aturan tetap diadalahkan. Meskipun di dalam aturan itu kita melihat bahwa di sini ada merugikan masyarakat. Menurut masyarakat berada pasar sepuluh diri, itu yang pertama. Kondisi yang terjadi, saya pun pernah, sebelum mencari anggota dekret, pernah di pasar juga saya pernah sama istri jalan-jalan, saya pernah bilang, Ini pemerintah kok hanya tulungkan saya, kok sulitnya. Nggak apa, kok tinggal sebut angka 1.200.000, 200.000, 200.000, 800.000, kok sulit. Ternyata setelah ada di dalam lembaga ini, baru saya menyadari bahwa tidak segapa itu. Apalagi yang tadi sudah diselupanya, bahwa ini ternyata, ini tertutup, apalagi kalau sampai dengan yang dilihat dan yang lebih agak menong-menong, itu lebih sulit dari itu. Tapi saya tidak ingin mengatakan bahwa ini persoalan sepuluh yang kita hanya terlihat dengan sebelah mata. Karena, jujur kami juga baru sekian bulan, saya juga pernah satu hari mendampingi Pak Kadis saat pemberesan pasar baru di pasar ikan, kalau saya berkala waktu itu saya mendampingi Pak Kadis itu sepuluh pagi pagi. Memang kita mendampingi pasar yang indah. Bapak-Ibu bisa membayangkan kalau orang mungkin dengan tomat yang sama, tapi harga bisa berbeda karena kalau di Alhamat atau di Sholayam itu tomat yang sama, tapi karena yang di sana itu dipungkus bagus dengan plastik di dalam kotak makan atau yang lain-lain. Dengan tomat yang disusun saja di atas apa, harganya bisa berbeda buat yang dimana. Nah, ini adalah mimpi binas ya, berdarahnya. Memang itu butuh waktu. Nah, sekarang tinggal apa kita sabar mengandung waktu itu. Kebijakan-kebijakan tentunya tidak seperti melekat semuanya, benar. Tetapi untuk merubahnya pun butuh penggajian lagi. Jadi, mungkin dari saya, saya minta kesabaran kita semua. Ini butuh penggajian lagi. Kalau memang ternyata dari segian banyak jumlah pedagang yang harus itu mengalami kerugian di atas 50% jumlah pedagang itu, mungkin ini yang butuh penggajian lagi. Kalau memang ternyata masyarakat berurus, saya kira pemerintah juga harus punya hati untuk mengifikan itu. Nah, pasar dalam peraduk. Ketika Pak Muri menjawab sebagai Kadis Kurindan, kita semua tahu bahwa pasar sekarang memang sudah rapi ya, sudah berbeda. Jadi, yang pertama kita harus memberi profesional kepada Pak Kadis, karena wajah pasar di Belu ini hanya pasar baru. Pasar baru akan membuat. Yang kedua, soal keluhan masyarakat pedagang di pasar baru. Biar bagaimanapun, Bapak dan Ibu adalah masyarakat Belu, rakyat Belu. Jadi, itu masalah. Pedagang di pasar adalah masalah kita semua. Itu adalah tanggung jawab pemerintah Belu. Masa-masa yang berhormati, para sepedagang, Insan Vers, singkatnya, kita semua yang hadir pada hari ini. Nah, dari saya, sedikit sedih Pak Impinan, ini intinya, persoalan ini kita sudah tahu. Jadi, biar lagi mengerucuk. Sehingga pembahasan ini dan perlahan-lahan lagi. Jadi, pada intinya bahwa masyarakat pedagang keberatan soal tarif retribusi yang sekarang. Artinya, mereka masih merasa berat. Ini inti. Sehingga kita lebih fokus. Karena itu, saya mohon supaya berikan kami waktu dari DPRD dan Biar Pemerintah untuk berkoordinasi dan mengkaji. Karena ini sudah ada dalam peraturan daerah. Jadi, istilahnya kita akan kaji lagi. Ada kajian tentang DPR dan pemerintah. Ini minta pembahaman kita semua. Sehingga kami juga bersama pemerintah akan melihat ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh para pedagang. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.